Hei Broks, balik lagi sama gue, Iwan Andrianto Oh iya, di Jakarta lagi ada gias pameran otomotif gitu Nah, gue disuruh liputan kesana sama kantor gue Kesana, gue cuma bawa satu kamera ini Ava 73 gue, sama lensa 16-35mm ZS-F4 Gue cuma mau simpel aja, gue gak mau record record bawa gimbal Soalnya kan disana pasti akan fokus di link Dan gue gak mau bawa-bawa berat Itu akan bikin gue super banget ya Belinya itu, oke jadi gue cuma bawa ini aja Pas sampe sana, gila, rame banget bro Itu satu mobil dikerubuti sampe 10-20 orang lah Mau ngambil footage, di salah satu mobil aja itu udah susah banget Lo gak akan bisa ngambil footage yang mobil lah Ya bener-bener gak dikerubuti lah Cuma lo doang yang disitu, lo gak akan bisa tuh ngambil yang seperti itu Ya mau gimana lagi kan, gue harus ngambil footage Untuk dijadikan video liputan Di video kali ini, gue akan ngebahas ngedit video Gimana caranya ngedit video liputan yang boring Sollangin 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 selamat menikmati oh iya lagi-lagi gue ngambil footage ini handheld ya jadi gue tampak gimbal sama sekali oke langsung ke premiere langsung kita edit ya ini ada 7 footage gue nah kemarin gue ambil di gias dan ini hasil pengambilan gue oke langsung aja kita edit dari 7 footage ini kita buat dulu sekuensi baru kita beri nama video 1 disini kita menggunakan yang ini dulu ya sesuai dengan di video tadi yang gue kasih mundur oke di pembukaannya video ini gue untuk record text dulu gue menjadi 25 oke dari sini sampai sini sampai sini oke ini ya hasilnya jadi udah gue semua in sekarang gue pakai speed duration gue reverse terus lalu gue cut lalu gue cut disini ini gue percepat ya ini hasilnya ya ini hasilnya oke sedikit laganya disininya gue nah seperti ini berikutnya gue mau kasih wrap disini sama di bagian ini tapi karena ini udah gue kasih speed duration si wrapnya ini jadi gak bisa caranya kalau mau digabung itu harus diubah ke next dulu seperti ini lalu tinggal dikasih wrap stabilizer oke sudah stabil kita lihat dulu kita lihat dulu silah seperti ini lalu berikutnya footage yang ini gue akan ubah dulu ke 25 fps oke kita lihat dulu sini sampai sini sini oke ini hasilnya, lebih halus ya selanjutnya, gue akan kasih yang ini gue ubah juga ke 25 gue kasih balik juga, kita cek hasilnya oke, jadi lebih halus, lalu berikutnya gue mau gunakan footage yang ini ubah ke 25 juga, dan sama yang 0092 ini ke 25 fps ini bisa dijadikan sebagai transisi jadi ada footage jadi ada footage disini yang nah, sampai ini kan gak perlu ini tapi sebenarnya posisinya seperti ini bisa dijadikan atas sisi jadi jangan dibuang gitu aja sih ini disini juga ini akan bagian derasinya akan gue jadiin transisi sampai sini ya nah, kalau seperti ini kan kurang oke oke ini akan kita buat lebih oke lagi oke, kita lihat atas sili oke nah, iya oke udah sedikit goyang tadi ya ini ya ini Oke seperti itu terus berikutnya yang ini selamat menikmati selamat menikmati yang tidak panning atau up and down tapi ini lebih bervariasi kalau lo suka tutorial video ini beri like, share ke teman-teman lo dan jangan lupa subscribe channel gue ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati